Apalagi itu beda negara ya, karena banyak juga TKW yang percaya kepada orang hindi lah, orang banglat, deskantung ini. Paling panggilan itu, panggilan pertama disemudahkan ke sana, panggilan pertama itu saya bawa sahabat itu tadi, saya kiranya udah selesai disini aja. Ternyata besoknya, sebulan kemudian itu, modirnya itu yang bilang harus ada yang bawa sahabat. Jadi kasutnya belum bisa dihapus, karena belum ada maskul ya, atau penanggung jawabnya orang Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Fa Islamat dari kota To'if. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini, saya masih membahas tentang salah satu pengalaman dari seorang TKW yang ada di kota To'if. Dan sekali lagi, saya tidak ada maksud lain, supaya ini menjadi perhatian bagi sahabat-sahabati semua, supaya apa yang terjadi kepada beliau, itu tidak terjadi kepada sahabat-sahabati yang lain. Sahabat, untuk mengetahui permasalahan apa sih yang beliau pernah hadapi, dan sampai saat ini, ternyata beliau masih ada masalah dengan pihak pemerintah atau pihak hukuman yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Nama saya Tuti, biasa dipanggil di sini, Umi Yasmin. Umi Yasmin, ya, Masya Allah. Jadi sahabat, barusan saya sudah ngobrol dengan beliau, dan setiap saya bikin video, saya selalu minta izin terlebih dahulu kepada orangnya, apakah video ini boleh di-share untuk pengalaman bagi sahabat-sahabati semua, khususnya para TKW yang ada di Arab Saudi. Sudah berapa tahun Mbak di sini? Ya, sampai sekarang ini bisa dibilang hampir 20 tahun. Sudah 20 tahun lagi ya? Iya, 20 tahun. Kemarin saya sempat dengar kan Mbak Tuti ini ada masalah nih, sampai saat ini masih belum terselesaikan kan? Dan beliau juga bilang ke saya, karena mungkin minta solusi, kebetulan saya juga di sini salah satu ketua DPC BMI SA, sehingga beliau sharing kepada saya untuk mendapatkan solusi, karena masalahnya sampai saat ini belum selesai, Mbak. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, dari awal katanya, gimana masalah pengiriman uang ya? Iya, betul, masalah pengiriman uang itu. Awal ceritanya kan saya itu, ngekirim uang ke Indok. Ada kebutuhan di Indok, uang pribadi gitu. Terus, saya kan sebelum itu juga, saya sering ngirim uang sahabat-sahabat yang gak bisa bebas keluar gitu. Oh gitu, jadi sambian ngirim duit punya orang lain sebelumnya? Iya, sebelumnya saya kirim uang TKW gitu, yang gak bebas keluar. Jadi saya itu bisa ngambil di rumah majikannya, karena kebetulan juga saya di sini kan suami istri, jadi kendaraan itu bebas. Saya istrinya dikasih ongkos lah gitu, saya kirimkan uang mereka. Dan entah kenapa, saya itu tiba-tiba ditelepon sama salah satu pihak bank gitu. Tapi kok sambian berani pada waktu itu ngirimin punya TKW itu apa? Belum tahu ada peraturan? Iya, karena sebelum saya diteleponkan, sebelum ini kan biasa kirim uang itu. Enggak ada, enggak beruntah peraturan sekretar sekarang. Akhirnya kan, saya pas kemarin, itu di waktu lockdown itu saya ditelepon. Pas waktu lockdown, saya tiba-tiba ditelepon sama pihak bank, katanya, kamu harus menghadap atau datang ke bank langsung katanya. Karena kamu mencirim uang lebih over gitu. Over. Pada waktu itu setelah dipanggil itu, semuanya langsung datang ke bank. Iya, langsung datang. Bukan langsung datang hari itu. Saya kan mikir pas pertama telepon gini, ini atas nama ini, kata, iya betul, kamu kirim sekian-sekian. Iya, ini uang apa? Dipertanyakan dulu dalam telepon itu. Terus saya bilang, ini saya kirim uang arisan. Oh, jadi semuanya bikin alasan uang arisan gitu. Karena waktu itu langsung spontan kan ditanya, saya belum tahu siapa yang kirim di luar saya gitu kan. Saya tahunya kirim 30 ribu waktu itu. Ternyata setelah dicek, setelah saya datang ke bank, di luar daripada itu. Jadi berapa itu? Dalam satu bulan itu berapa transaksi? Dalam satu bulan itu transaksinya kayaknya 60 ribu. 60 ribu raya. Iya. Terus akhirnya gimana itu untuk mengatasi permasalahan itu ke pihak bank, sambil berbilangnya uang arisan gitu. Pada saat itu saya kebetulan membawa sebagian teman saya gitu, sebagai alasan bahwa ini uang arisan gitu. Oh gitu. Dan pihak bank itu alhamdulillah itu loh maksudnya dikasih apa? Apa? Pembelaan. Pembelaan. Mengertilah dia. Oh iya begini-begini. Cuma katanya itu harus ada salah satu atau orang Saudi yang sebagai jaminan. Yang bertanggung jawab bahwa itu bukan uang lain. Bukan pencucian uang lah atau istilahnya seperti itu. Seperti itu enggak dipermasalahkan. Cuma punya ATN saya di blok, bahkan uang saya di situ terblokir di dalam hati itu. Sampai sekarang uangnya tidak bisa keluar ya? Terus gimana Mbak Sambian untuk meyakinkan pihak bank waktu itu bahwa itu memang benar-benar dapat arisan waktu itu? Iya saya membawa ke sana itu teman-teman saya 10 orang kayaknya itu. Bahwa saya itu arisan dan saya yang dapat duluan gitu. Oh berarti Sambian dapat duluan punya hutang gitu? Punya hutang ke teman-teman itu. Akhirnya Bang juga percaya. Jadi Sambian bilang mungkin misalnya 10 bulan ini enggak ngirim gitu ya? Iya itu 10 bulan ini enggak ngirim. Bener juga sih. Bener juga. Tapi sebenarnya kejadian yang ke Sambian ini kayaknya banyak sih para TKW, bahkan para TKI yang pernah mengalami sama seperti itu. Bahkan Mbak kalau ada teman saya juga, dia itu sempat di penjara gara-gara pengiriman uang ini. Iya. Makanya ini untuk sahabat-sahabat semuanya. Sebenarnya sekarang sih sudah mulai ketat. Iya. Kalau bukan orangnya sendiri tidak bisa. Tapi kan bisa jadi juga dia ngambil dari saudaranya yang kerja di sini atau dari sahabat-sahabatnya dia ambil dikirim dengan atas nama dia. Jadi ini sahabat-sahabat di Arab Saudi itu sekarang sangat ketat terutama untuk masalah pengiriman. Apabila sudah over tidak sesuai dengan gaji yang kita dapatkan itu pemerintah sudah mencatat Bang. Misalnya gaji kita Rp2.000 nih, ternyata dalam satu bulan ngirimnya sampai Rp30.000. Itu kan mencurigakan dari mana? Takutnya dikiranya pencurian dari menjika atau jual barang-barang terlarang dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini untuk sahabat-sahabati semuanya, tidak terkecuali untuk TKW atau TKI, kalau ada sahabat atau saudara pun yang ingin mengirim uang dan atas nama kita, apalagi jumlahnya itu besar, maka sebisa mungkin jangan dilakukan. Karena di sini biasanya menanyakan, kita sebelum daftar kembali, sampai ngisi juga kan berapa gadinya. Itu nanti dijadikan bukti. Kalau lebih dari pengiriman itu maka akan jadi masalah. Iya, dan untuk ini juga jadi pembelajaran, bahwa kita kan kertas kan biasanya ada kertas, habis kita kirim uang kan ada kertas, kita kasihkan ke orangnya, yang sahabat itu. Oh, sebelumnya ya? Iya, itu juga bisa dipakai itu. Makanya saya terjadi seperti ini. Jadi gini nih, ini informasi yang baru ya. Kalau dulu memang benar sahabat-sahabat, saya juga pernah terjadi ke saya juga. Kan kita punya mobil kan lebih bebas, sehingga banyak pembantu yang majikannya baik, tidak ada masalah. Sehingga nggak apa-apa kirimin nih uang pembantu karena majikan sibuk. Akhirnya saya bantu. Kan secara otomatis setelah saya kirim, kan ambil bukti pengiriman, saya kasih ke pembantu itu, atau saya kasih ke supir itu. Nah, setelah dia pegang, ternyata kalau dulu ya, bisa digunakan untuk kirim lagi, walaupun tanpa sepengetahuan saya. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah mulai kertas ya. Sudah pakai, kalau nggak. ATM. ATM atau kalau nggak pakai e-coma, nggak bisa kirim itu. Cuman, sekali lagi, walaupun dia tidak bisa langsung, kan masih banyak orang yang nggak tahu nih, terutama yang baru-baru datang nih. Ini bagus sekali, informasi ini disampaikan kepada sahabat-sahabat semua yang baru datang. jangan sampai mau mengirim uang orang lain yang banyak dengan iming-iming dikasih uang 100 real atau 200 real lah, anggapkan kalau sampai puluhan ribu. jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ini sudah terjadi kepada... Sudah terjadi ke saya, iya. Jadi sampai sekarang belum dibuka ya, blog-nya di ATM itu. Belum, iya. Belum bisa, iya. Kalau menurut saya, Pak, itu solusinya nanti sambian ngajak majikan. Sambian morafik, ya? Iya, morafik, iya. Kebetulan kan, seumir saya sendiri, posisinya dalam satu syarikat, nggak ada orang Saudi. Jadi, teman-teman kerjanya itu orang Masri, Mesir. Oh, gitu. Jadi, pihak bank itu butuh orang asli Saudi. Oh, iya. Ya, mungkin nanti saya punya kenalan juga orang Arab. Iya. Dan beliau baik. Mungkin nanti saya akan hubungi beliau. Iya. Untuk menaji pendanggung jawabnya. Dan mudah-mudahan nanti, apa, ATM-nya itu bisa dibuka lagi. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih banyak sebetulnya. Iya, habisnya saya juga mau ngirim lagi sekarang, kan udah nggak bisa. Karena kan harus melalui ATM itu. Tapi sebenarnya, Mbak, yang ngirim itu sebenarnya bisa lacak. Bisa lacak, siapa sih yang ngirim yang sebelumnya itu bisa dilacak. Tapi, karena ini sudah terjadi ya, walaupun yang sudah dilacak juga, mungkin nanti ada ketersinggungan. Mungkin yang ngirim juga tidak tahu. Iya, benar. Nggak apa-apa nanti saya masukin ke YouTube saya. Nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran buat yang lain dari yang sudah terjadi di saya. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Tapi setelah panggilan itu, apa, setelah dipanggil itu, ada panggilan lagi nggak? Kan dua kali panggilan itu. Panggilan pertama, disuruh datang ke sana. Akhirnya panggilan pertama itu, saya bawa sahabat itu tadi. Saya kira ya, sudah selesai di situ saja. Ternyata, besoknya, ya sebulan kemudian ditelepon lagi. Harus datang, karena waktu itu saya kan pertama datang bawa teman. Saya cuma menanyakan yang di luar direkturnya itu. Katanya bisa. Oh, pekerjanya saja. Katanya nggak apa-apa, katanya. Akhirnya saya pulang, sebulan kemudian ditelepon lagi. Harus langsung menghadap yang di dalam itu. Mudir. Terus mudirnya bilang gimana? Ya mudirnya itu yang bilang harus ada yang tanggung jawab orang Saudi. Jadi kasusnya belum bisa dihapus, karena belum ada mas'ul ya, atau penanggung jawabnya orang Saudi ya. Katanya ini nggak diperpanjang sih, tentunya kalau langsung ada orang Saudi. Jadi ini kalau ada sahabat-sahabat atau sahabati yang pernah mengalami seperti beliau, ternyata harus ada penanggung jawab tetap dari pihak orang Saudi. Sedangkan Um Yasmin ini merofik, majikannya itu suaminya, bukan orang Saudi. Dan suaminya kerja di syarikat yang mana tidak bertemu dengan majikannya, gitu. Yang ada hanya umal-umalnya itu. Karena juga kita kan pendatang atau meni, kita di sini harus mematuhi itu. Peraturan. Oke, dan beliau sebenarnya sempat cerita juga ke saya. Dan insya Allah mungkin saya ada teman orang Arab, beliau baik. Mudah-mudahan nanti bisa membantu, insya Allah. Terus sekarang, sampean gimana, Pak, untuk sahabat-sahabat yang pernah dibantu dikirim, nggak dikasih peringatan supaya tidak ngirim lagi waktu itu? Oh, sekarang, sekarang, ya. Saya sekarang udah nggak menerima lagi itu yang namanya peniktipan peniriman. Kata saya, mungkin saya udah nggak bisa membantu. Sebaiknya kalian kalau butuh kirim, langsung aja ke majikan. Ini aman, gitu. Daripada kamu mencari orang lain lagi, selain saya, nanti takut terjadi seperti saya lagi. Betul. Jadi, sahabat-sahabati, terutama sahabati ya, yang TKW, kalau ingin ngirim itu, memang lebih aman ya, itu bersama majikan. Menggunakan ID majikan boleh, menggunakan ID sendiri nggak apa-apa. Yang penting diantar ke bank, di sana sudah tahu pihak bank. Dan apalagi sudah ada majikan, biasanya lebih diperhatikan. Iya, lebih diperhatikan, ya. Dan kalau memang menggunakan ID majikan, jangan lupa minta kertas pengirimnya. Karena kenapa? Kalau ditakutkan, tidak dikirim oleh majikan. Jadi, kalau sudah ada kertas pengirimannya, kalau misalnya di sini ada NJAS, ada RAG. Kalau di NJAS itu ada nomor pengambilannya. Kalau ya, RAG mungkin langsung ke rekening. Jadi, diusahakan untuk diminta bukti pembayaran itu, supaya majikan tidak curang juga. Iya, bahkan untuk sekarang kan sudah bisa online juga. Kalaupun online pakai HP, mintalah di foto. Betul, betul, betul sekali. Misalnya majikan, sudah saya transfer nih, pakai ATM saya. Nggak apa-apa, tapi yang penting di foto, bukti pengirimannya itu. Jangan sampai langsung percaya-percaya saja ke majikan. Karena banyak juga, TKW itu kenapa lebih percaya ke kita? Karena ke majikannya itu, giliran dikasih duit. Misalnya nganterin anaknya majikan, atau majikan sendiri itu kadang dibilangnya sudah dikirim. Iya, belum. Di telpon-di telpon, nggak nyampe. Nanti majikannya ditanyain, udah saya kirim. Loh kok nggak nyampe? Ya, nggak tahu. Yang penting saya sudah kirim. Biasanya seperti itu juga. Jadi, jangan sampai tertipu juga kayak gitu. Iya, harus kita lebih hati-hati. Lebih hati-hati dengan cara foto, foto bukti pengirimannya itu. Dan juga untuk para TKW ya, untuk para TKW juga jangan sembarangan nitip uang pengiriman ke orang lain. Apalagi itu beda negara ya. Karena banyak juga TKW yang percaya kepada orang Hindilah, orang Bangladesh lah untuk ngirimin uangnya. Jangan sembarangan percaya seperti itu. Dengan peraturan yang ketat ini tentu akan lebih sulit. Ada kecurigaan mungkin ya. Iya. Antara kok ini beda negara gini-nya ke Indonesia. Iya. Atau takutnya yang ngirim itu bohong. Iya, bohong. Jika tidak dikirim. Iya. Dan khusus untuk yang menerima pengiriman, jangan sampai juga yang di luar negaranya, dia yang mengirim kayak Filipin. Itu juga nggak boleh, Pak. Karena kenapa orang Indonesia kirinya ke Filipin. Betul. Iya. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi saya selalu sharing tentang kehidupan atau sisi lain dari para TKI yang ada di Arab Saudi. Khususnya karena saya berada di kota To'ef, yang ada di kota To'ef. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Dan juga bisa di-share ke media sosial sahabat-sahabati yang lain. Supaya ini bisa menjadi pembelajaran. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bisa berbagi, Pak, kepada yang lain. Yang terjadi ke Umi Yasmin. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada sahabat-sahabati yang lain. Dan perlu diketahui sahabat-sahabati semuanya, Beliau juga memiliki channel Youtube yang namanya Umi Yasmin Channel. Mudah-mudahan bisa hadir ke Umi Yasmin Channel. Demikian dari kota To'ef, bersama saya Fa'is Laman dan Umi Yasmin Channel. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!